Intro Halo, welcome back to my channel Jumpa lagi di channelnya Indra Bruno Nah guys, jadi di video kali ini Buat temen-temen nih Dijeters ya, dimanapun kalian berada Kalian pernah gak sih? ngalamin setir kalian itu sepeleng nah kira-kira apa sih penyebabnya guys setir hijet seribu kalian itu bisa sepeleng guys itu kira-kira kenapa ya dan gimana sih solusinya agar setir itu gak sepeleng lagi ya guys oke jadi sebelum kalian menonton video ini lebih lanjut jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya dulu guys agar channel saya bisa terus berkembang memberikan informasi tentunya seputaran daya hijet oke guys jadi ini dia ya ciri-cirinya kalau misalkan setir hijet kalian sepeleng ya nah ini kalau misalkan setir yang enak itu ya kiri-kiri kanannya itu nah kalau digini-gini dia goyangnya gak terlalu banyak ya ini punya saya ada sepeleng ke kanan jadi dia agak lebih banyak ke kanan nih guys ini kan posisi tengah harusnya gini nah kalau misalkan yang normal kalau yang normal nih ini segini ini segini jadi pas gitu kiri-kanannya guys tapi ini punya saya ada sepeleng tapi gak parah ya guys ya nah ini nih punya saya nih ini ke kirinya segini ya nah ini ke kanannya nih agak banyak nih guys ini ke kanannya tuh agak banyak enggak 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 jadi nah ini kiri nah ini ke kanannya tuh jadi lebih-lebih banyak dari yang ke kiri ya guys ya nah ini jadi kalau misalkan saya lepas tangan nih saya lepas tangan nih setirnya saya pegang ketika waktu mobil berjalan ya setirnya saya pegang dia suka lari ke arah kanan ya guys ya jadi setirnya itu bawa ke kanan guys karena ya itu tadi ada sepeleng ya guys ya nah kira-kira apa sih guys solusinya kalau misalkan setir kita ya setir hijet seribu kita itu sepeleng guys gimana sih cara ngantisannya oke guys jadi kalau saya pribadi ya pengalaman saya pribadi nah jadi kalian bisa ya bisa cek bagian kaki-kaki yaitu terot dan sayapnya biasanya biasanya itu ya terotnya joinnya itu udah oblag jadi gak nyaklop ya biasanya dia nah ini kan misalkan ini join ya jadi ada goyang gini nih nah ngeplek gitu ya nah joinnya gitu ini saya mau praktekin keluar ke hujan ya guys ya oke kita nunggu nanti reda ya kita nunggu nanti reda sedikit pokoknya kalau misalkan ada kerasa sepeleng kalian bisa cek dulu ya terot sama join sayapnya ya join terot sama join sayapnya kalian cek siapa tau udah oblag kalau misalkan udah oblag solusi saya kalau misalkan bukan original ya kalian gantung satu paket aja guys itu murah kok jadi ada juga ya yang biasanya itu cuma diganti joinnya aja oke kalau misalkan itu original mungkin safety ya tapi kalau misalkan gak original sangat-sangat apa ya sangat-sangat beresiko guys apalagi kalau mobilnya dipakai harian ya guys nah itu dia jadi salah satunya ya kalian cek dulu lah join sayap sama join terotnya nah yang berikutnya kira-kira apalagi guys yang bisa membuat sepeleng nah yang kedua nih ini guys nah guys bos setir ya yang mana sih nah itu dia bos setir ya tuh yang ada di segitiga tuh itu di tengahnya tuh biasanya karet bos setirnya udah oblag ya kalian bisa ganti saja guys nah disitu udah oblag ya biasanya ya ini dia guys nah ini ya nah ini yang saya kemerah nah biasanya itu bos setirnya udah oblag ya nah biasanya kalau misalkan itu udah oblag ya bentar ini lagi bikin video dulu yang nah kalau misalkan udah oblag biasanya ini parah ya ada getaran di kecepatan di kecepatan masuk 70-80 itu suka ada getaran ya setirnya ya nah nah jadi itu dia guys kalau misalkan setir kalian sepeleng ya ada kerasa sepeleng gitu ya kayak gitu guys secara ngatasinnya ya atau solusinya pokoknya kalian mau nyoba di rumah juga bisa tapi diusahakan kalau misalkan kalian masih awam ya kalian dipandu lah sama temen gitu guys ada temen kalian silahkan kalian pandu ya oke nah guys ada juga yang nanya ya bang gimana sih caranya nyeperin sok depan bagian eh sok hijet bagian depan maksudnya seperti itu ya guys ya bagaimana sih caranya nyeperin sok depan punya hijet ya oke jadi ini dia di guys kita tunjukkan ya kalau saya nyeperin ini punya saya juga udah dicemperin ya nyeperin pernah beberapa kali juga saya nyeperin ya ada gagal dan ada yang sukses juga kenapa gagal kenapa sukses karena saya kalau nyeperin ini seperti ini guys oke tonton terus videonya pokoknya jangan pernah di skip ya jangan lupa subscribe juga ya guys ya nah guys kalau saya nyeperin bagian depan itu suka memotong per ya per daun nih per ini ya suka saya potong dulu saya pernah nyobain potong satu setengah lingkaran ternyata terlalu pendek dan kalau misalkan mobil jalan mobil jalan itu kayak gini nih guys nguk 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 nah kayak gitu ya guys ya nah saya pernah potong satu setengah dan kemudian saya coba potong lagi satu lingkaran ya saya potong satu lingkaran gini nih guys nah saya potong satu lingkaran seperti ini dan alhamdulillah sampai sekarang enak ya enak di bawahnya guys jadi saya motong satu lingkaran ya dan saya juga ini udah pake cakram keri ya cakram keri tapi pernya saya pake pernya punya putura karena kalau pake pernya keri itu dia apa ya leles guys leles bahasa indonesianya apa ya ya itulah pokoknya leles ya guys ya pernya jadi saya nyobain pake putura putura gak terlalu leles guys nah seperti itu dia guys nah tapi bisa juga ya kalian per daun ya bisa motong per daun yang di bawah jok sini nih kalian bisa mangkoknya ya kalian bisa ganti pake per daun punya apa gitu ya guys ya yang bisa diceperin kalian silahkan ceperin daunnya juga nih yang sebelah sini nih eh askas ini ntar kita tunjukin yang sebelah kiri ya nah oke kita buka dulu joknya guys aduh nah ini dia guys ini ya ada juga yang merubah mangkok ininya guys nih ada yang merubah ini dari sini juga ada nyeperin ya tapi kalau saya pribadi itu suka potong pairnya gitu guys kita cek juga air radiator oh normal ya guys kalau radiator normal enak nih guys gak ada kendala nih guys radiatornya normal ya nah kayak gitu ya guys ya jadi ada dua nih di video kali ini ya yang pertama itu tentang setir sepelang dan yang kedua itu tentang bagaimana sih cara nyeperin hijet seribu guys oke jadi itu dia oke jadi kalian yang mau bertanya nih silahkan tulis-tulis di kolom komentar ya insya Allah nanti saya jawab saya cuman nunjukin cara dulu ya nanti untuk praktek-prakteknya mungkin saya akan sama tim ya nah itu dia guys oke guys terima kasih banyak buat kalian yang sudah menonton video saya kali ini dan jangan lupa nih klik tombol like dan subscribe-nya buat kalian yang baru datang ke channel saya dan sekali lagi apa ya rawat dan jagalah hijet kalian ya dan minggu sekarang nih ada acara Kelampung kira-kira siapa aja yang ikut Kelampung ya silahkan di absen di kolom komentarnya ya dari mana aja yang mau bareng gas Kelampung oke terima kasih dan salam hadap Indonesia ya Terima kasih telah menonton